Abasyah berasal dari kata Al-Abbas, yaitu salah satu keturunan dari Bani Hashim yang termasuk paman dari Muhammad Saw. Bani Hashim merupakan mitra politik Bani, Umayyah sejak zaman jahiliyah sampai kelahiran Islam. Juga pada saat Bani Umayyah berkuasa. Posisi Bani Hashim tersingkir dalam pemerintahan setelah berakhirnya masa pemerintahan Hulafaur Rashidin. Pemerintahan Islam kemudian dikuasai oleh keluarga Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah kelompok keluarga besar atau Bani yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sofyan. Sementara itu keluarga Bani Hashim berada pada posisi di bawah dan tidak berperan sedikitpun dalam pemerintahan Bani Umayyah. Keluarga Bani Hashim merasakan keadilan ketika pemerintahan Bani Umayyah dipimpin oleh halifah ke-8, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Beliau memang adil dan menghargai hak asasi manusia bagi rakyatnya. Pada masa itu, tidak boleh seorang pun keluar dari garis undang-undang atau hukum negara. Kebiasaan mencelak keluarga Ali dilarang. Para pejabat yang melakukan kesalahan harus segera dilaporkan kepada mahkamah tinggi yang diberi hak penuh untuk menghukum siapapun yang bersalah. Langkah-langkah kebijakan halifah Umar bin Abdul Aziz, yang memberlakukan persamaan hak bagi seluruh warganya, ternyata merupakan kesempatan bagi Bani Abasyah menyusun kekuatan untuk merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, kelompok yang paling gigih menentang adalah kaum Hawarij dari kelompok Syiah, yaitu kelompok pendukung keluarga Ali bin Abu Talib yang telah memisahkan diri karena tidak puas dengan Alira. Kelompok Syiah bekerja sama dengan keturunan Abbas. Karena kedua kelompok ini merupakan keturunan Hashim perubahan sikap politik Bani Abbas ini dimotori oleh Muhammad Beol pada masa pemerintahan halifah Umar bin Abdul Aziz tahun 104-H723M dari Muhammad bin Ali lahirlah putra pertama bernama Abdullah bin Muhammad yang dikemudikan hari terkenal dengan nama Abu Abbas As-Safah, sebagai halifah pertama dari Daulah Bani Abasyah. Pusat pemerintahan Daulah Abasyah merupakan hal yang wajar apabila suatu ibu kota negara berpindah dan satu tempat ke tempat yang lain. Perpindahan tersebut tidak hanya terjadi pada negara yang sudah tamaberdin, tetapi negara yang baru berdiri pun bisa mengalami hal itu. Ada pun alasan perpindahan tersebut tergantung pada dasar-dasar pertimbangan para pemimpinnya antara lain pertimbangan faktor politik, ekonomi, sosial budaya, atau pertahanan keamanan. Demikian pun yang terjadi pada Daulah Abasyah. Sejak berdirinya sudah terjadi perpindahan ibu kota-kota tersebut adalah kota Kufah. Kufah merupakan ibu kota pertama dari pemerintahan kehalifahan Daulah Abasyah. Di kota ini Daulah Abasyah dipraklamirkan di Kufah inilah Abu Abbas membangun istana yang terkenal dengan nama Istana Hashimiyah Ibe. Kota Hirah, kota Firah Transit, artinya bukan merupakan tempat menetap bagi Daulah Abasyah itu. Karena perpindahan ke kota ini sementara agar mereka dapat segera. Kota ini sudah dibangun oleh Raja Persia sebelumnya. Pemerintahan Daulah Abasyah ketika dibawah kekuasaan Abu Abbas As-Safa memperbarui kota tersebut kemudian diberi nama Hashimiyah II. Abu Abbas tinggal di istana ini sampai meninggalkan Kufah, kota Anbar I. Adanya pemberontakan oleh Bani Rawawdiyah, yaitu para pengikut setia Abu Muslim Al-Hurasani. Kelompok ini menuntut balas kematian Abu Muslim Al. 2. Bagdad merupakan tempat yang berudara segar dengan keindahan kotanya. 3. Tempat ini strategis sehingga mudah untuk saling komunikasi dengan bangsa. Lain 4. Banyak terdapat bahan tambang dan sumber alam lainnya untuk keperluan hidup bagi halifah, petinggi pemerintahan, dan seluruh warga masyarakat. Terima kasih. Terima kasih.